Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang menyelenggarakan pelatihan peningkatan kemampuan bisnis mahasiswa. Kegiatan ini berlangsung di gedung baru K.I.H.J. Fakih Usman Universitas Muhammadiyah Palembang. Pelatihan peningkatan kemampuan bisnis diikuti 30 mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Sains Universitas Muhammadiyah Palembang dengan menghadirkan narasumber Yus Elisa atau Bunda Raya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Kuei dan Kuliner Sumatera Selatan. Pelatihan dibuka secara resmi oleh Dekan FEB UM Palembang Yuda Makrum DS. Ini merupakan upaya untuk mengimplementasikan kebijakan dan pembinaan pengembangan dan upaya merespon pembinaan berkelanjutan bagi kelompok wirausaha serta mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dekan FEB UM Palembang Yuda Makrum DS menyebut pelatihan peningkatan kemampuan bisnis mahasiswa ini merupakan upaya untuk memberikan motivasi serta dorongan dan juga semangat kepada mahasiswa untuk memiliki jiwa entrepreneurship, sekaligus mengimplementasikan edek kreatif mahasiswa. Dengan narasumber yang berkompeten diharapkan dapat menjadi semangat bagi mahasiswa untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Pelatihan kemampuan, praktek, kemampuan praktek berbisnis. Jadi kalau namanya kemampuan dilantih sesungguhnya bukan berarti tidak mampu. perhakikatnya kita sebagai makhluk, sebagai manusia memiliki kemampuan di dalam berbisnis. Bukti nyata yang ada di depan anak-anakku semua, adik-adikku semua, Bunda Raya. Bunda Raya ini ya memulai bisnisnya bukan karena memang pendidikannya tinggi tidak. Kegiatan yang dilaksanakan ini juga merupakan rangkaian pencapaian indikator kerja utama yang salah satunya merupakan bentuk jiwa kewirausahaan mahasiswa dan menjadikan mahasiswa sebagai wira usaha muda. Rian Zeputra memberitakan dari Palimbang, Sumatera Selatan. Selamat malam prosesnya. Terima kasih.